Assalamualaikum Sob, kembali lagi di Dewan Gadget, memberikan solusi dan menyajikan teknologi yang terupdate. Sebelum menonton video ini, ada baiknya Sobat klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar Sobat selalu dapat update-an dari video-video kita selanjutnya. Ini buat Sobat berjuang ketik-mengetik, kita ada solusi biar jarinya nggak capek-capek banget. Karena di video kali ini, kita bakal ngasih tahu Sobat cara untuk mengetik dengan modal suara. Penasaran kan Sob? Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, menggunakan Google Docs. Searching Google Docs pada situs pencarian Sobat seperti Google Chrome ini. Lalu, pilih Google Docs dan di sini Sobat bisa pilih dokumen resume ini. Lalu, hapus semua teks di dalamnya. Nah, setelah itu, klik alat pada pilihan di atas, lalu klik opsi dikte dengan gambar mikrofon. Maka, akan muncul gambar mikrofon di samping kiri kertas dan Sobat bisa memilih bahasa untuk digunakan. Nah, sekarang kita akan tes kemampuan mengetik dengan modal suara ini ya, Sob. Kita langsung mulai saja. Bagaimanakah cara untuk mengetik di Microsoft Word dengan bermodalkan suara? Ya, seperti yang Sobat lihat, dia masih mengetik ketika mendengarkan suara yang saya ucapkan. Nah, sekarang kalau Sobat ingin memindahkan ke Microsoft Word, tinggal di copy paste saja ya, Sob. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua dengan menggunakan Google Translate. Untuk cara ini juga bisa berguna kalau Sobat ingin mengetik teks dari bahasa asing ke bahasa Indo atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Sekarang kita coba praktekkan ya, Sob. Kita searching terlebih dahulu di Google Chrome. Kita ketikkan Google Translate. Setelah memilih Google Translate, kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan. Entah kita ingin dengan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Pada kolom yang di bagian kiri, di pojok kiri bawahnya, sudah terdapat gambar mikrofon. Dari sini akan merekam suara kita untuk dituliskan pada kolom berikut ini. Kita langsung mulai saja ya, Sob. Bagaimanakah cara untuk mengetik di Microsoft Word tanpa menggunakan tangan dan hanya bermodalkan dengan suara? Ya, seperti yang Sobat lihat, ketikannya sangat cepat saat meresap suara yang saya ucapkan. Nah, sekarang untuk memindahkannya ke Microsoft Word, Sobat tinggal copy paste pada kolom berikut ini. Iya, oke Sob. Itu tadi adalah cara yang bisa digunakan untuk mengetik di Microsoft Word tanpa perlu menggunakan tangan dan hanya membutuhkan suara. Semoga bisa membantu Sobat yang lagi banyak progres ketik-mengetik ya. Kalau Sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya ya, Sob. Oke Sob, sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kalau ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nantikan terus video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.